Intro Sebelumnya diberitakan Wang Jibo dan Shao Lujing akan membintangi drama bersama beredar luas Drama China ini berjudul Windblown namun Wang Jibo akhirnya dikeluarkan dari daftar pemain Dikutip dari Jackteamnews.com melalui Janistar Pengeluaran Wang Jibo bukan tanpa alasan Pihak produksi mendapatkan banyak protes keras dari banyak orang Kru produksi memilih untuk menghindari adanya kontroversi Hal inilah yang membuat Wang Jibo akhirnya dikeluarkan dari produksi drama tersebut dengan mengganti pemeran utama pria yang baru tanpa adanya Wang Jibo Sementara itu pengganti Wang Jibo diketahui adalah aktor Au Hao sebagai pemeran utama Dalam drama Windblown seharusnya menjadi drama kolaborasi kedua bagi Wang Jibo dan Shao Lujing Setelah sebelumnya, keduanya sukses membintangi drama Legend of Fei Banyak penggemar tidak menyetujui Wang Jibo kembali berakting bersama Shao Lujing Penggemar merasa sangat kecewa dengan rumor yang sempat beredar ini Bahkan kedua penggemar Shao Lujing dan Wang Jibo sempat terlibat dalam perdebatan semid Penggemar Shao Lujing mengatakan jika Wang Jibo merupakan aktor yang buruk dengan karakter yang buruk Hal ini menyebabkan fan war dan cyberbullying di internet Administrasi radio dan televisi nasional China bahkan sempat harus turun tangan Dengan menanggukkan ribuan akun penggemar termasuk fans club resmi Shao Lujing di Weibo Sementara aktor sekaligus pembalap ini belum lama ini diserang oleh netizen Karena adanya rumor yang menyebutkan jika dia digugat karena penipuan Namun pihak agensi Wang Jibo langsung turun tangan dengan adanya berita ini Mereka mengatakan jika terdekua kasus yang dikabarkan adalah seseorang yang memiliki nama yang sama Pihak agensi juga meminta supaya netizen bersikap rasional dengan tidak sembarangan menyebarkan rumor tidak benar Salah satu drama China paling populer dan mendulang kesuksesan besar adalah You Are My Glory Drama yang dibintangi oleh aktris cantik di Rabah Adil Murad dan aktor tanpa jang-jang ini Bahkan mampu menjadi drama terbaik oleh Tinson pada paru pertama tahun 2021 ini Dikutip dari jackteamnews.com tentu hal itu merupakan hal yang sangat membagakan Dan merupakan pencapaian besar bagi kedua artis serta kru produksi You Are My Glory Bahkan penggemar yang sampai saat ini masih dibuat baper dengan kedua pemeran utama ini Berkat kemistri apik yang mereka tampilkan Kemampuan akting serta visual memukau yang ditampilkan oleh dirabah Adil Murad dan jang-jang Memang sudah tidak terbantahkan lagi Apalagi mereka juga digadang sebagai couple go Banyak penggemar yang berharap jika keduanya dapat dipersatukan kembali dalam projek drama bersama lagi Jika memungkinkan Bahkan saking rindunya beberapa penggemar sampai membuat foto editan Dirabah Adil Murad dan jang-jang yang disandingkan dengan mengenakan kostum drama sejarah Hal itu dapat terlihat dari unggahan di media sosial Yang menampilkan hasil editan potret dirabah Adil Murad dan jang-jang oleh penggemar Dalam foto tersebut dapat dilihat editan yang dibuat oleh salah satu penggemar itu Memang terlihat sangat mulus seperti nyata Bahkan dalam postingan tersebut dibanciri komentar para penggemar Yang mengharapkan hal tersebut nantinya benar-benar terrealisasi adanya Drama Dirabah Adil Murad dan jang-jang bertema sejarah atau drama kostum Tentu jika pihak produksi benar-benar kembali mempersatukan pasangan visual ini Maka sudah dapat dipastikan akan meraih popularitas luar biasa Hal itu mengingat kepopuleran drama You Are My Glory yang mendunia Tidak hanya di China saja Banyak yang terbius dengan akting dan kemistri dari kedua pemeran utama drama tersebut Namun sebenarnya editan yang dibuat oleh penggemar tersebut merupakan poster dari dua drama yang berbeda Foto dirabah Adil Murad merupakan hasil potongan dari drama terbarunya Bersama Ren Jialun yang berjudul The Blue White Spawn Drama tersebut kabarnya akan ditayangkan pada pertengahan tahun 2022 Kemudian foto yang yang tersebut merupakan potongan dari poster Dramanya bersama artis cantik Solusi yang berjudul Hurus Duat Yang juga akan segera tayang Dua selebriti populer China, Zhang Xi dan dirabah Adil Murad Diketahui membintangi beberapa judul drama yang akan datang Beberapa diantaranya masih akan sedang dalam tahap produksi Dan juga ada yang baru saja menyelesaikan proses syutingnya Dikutip dari JackTeamNews.com Pada tanggal 10 Oktober 2021 Telah diselanggarakan acara Yuku Association Conference Yang dilaksanakan di kota Shanghai, China Pada acara tersebut pihak produksi Yuku merilis beberapa karya drama terbaru Yang rencana akan ditayangkan pada tahun 2022 Beberapa diantaranya bahkan merupakan drama produksi S Plus Yang penayangannya amat sangat dinantikan oleh para pecinta drama China Namun yang paling mencuri perhatian adalah dua drama bergenre sejarah Jianjia Yang dibintangi oleh dua artis terpopuler asal China Dirabah Adil Murad dan Zhang Xi Kedua drama tersebut berjudul The Blue Whistful dan Immortal Shamsara Melansir dari mydramalist.com The Blue Whistful bercita tentang Jin Jun He Yang diperankan oleh Dirabah Adil Murad Yang merupakan master iblis terkuat yang tinggal di lembah iblis Terlepas dari bakatnya yang luar biasa Jin Jun He ingin menjelajah dunia dan hidup dengan bebas Suatu hari putri Shunde yang kejameng seorang duyung bernama Chang Yi Yang diperankan oleh Ren Jialun ke lembah iblis Kemudian sang putri juga memberikan tiga tugas kepada penguasa iblis Untuk mewujudkan keinginannya Dan Jin Jun He dipercaya untuk melaksanakannya Ketika ia menghabiskan waktunya dengan duyung Jin Jun He akhirnya menjadi semakin dekat dengan iblis Drama ini akan dibagi menjadi dua bagian Namun sayangnya tersebar berita jika drama bagian pertama yang tadinya berjumpa 30 episode Telah dibotong menjadi 22 episode saja Immortal Samsara menceritakan seorang gadis bernama Yan Dan Yang diperankan oleh Zhang Xi yang merupakan keturunan dari suku kuno Kalan jengking berdaun empat Sejak zaman dulu seluruh tubuh Yan Dan telah menjadi harta obat Pada saat itu ia berhasil berkultivasi bersama saudaranya Pada pesta ibu suri ke 100 tahun Ia mengalami cobaan dalam hidupnya yakni percobaan cinta Yan Dan jatuh cinta dengan elor Jin Juan yang tak bisa melihat Tetapi ia harus menghabiskan 800 tahun berikutnya untuk melupakannya Namun ketika Yan Dan turun ke dunia mortal Ia kembali bertemu dengan reinkarnasi Lord Jin Juan Saat ini memiliki nama Tan Chua Drama Immortal Samsara juga akan dibagi menjadi dua bagian Dimana setiap bagian akan memiliki 40 episode Bagian pertama akan menceritakan kehidupan langit Saat Yan Dan dan Lord Jin Juan sedang menjalin hubungan cinta Kemudian untuk bagian kedua akan menceritakan kisah di dunia mortal Yang mana Lord Jin Juan akan berinkarnasi sebagai Tan Chua Kedua drama tersebut kabarnya akan ditayangkan pada awal tahun 2022 Banyak yang menantikan ditayangkannya dua drama ini Karena memiliki pemain yang mempunyai popularitas tinggi di China Maupun di mancah negara Terima kasih telah menonton!